Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjajaki konsep pembangunan daerah berbasis ramah lingkungan dalam perencanaan tahun 2023. Dengan mengedepankan konsep go green, diharapkan pola pembangunan di Jawa Tengah semakin mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan dan juga tata ruang. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat pembukaan Musrembang Jawa Tengah 2023 di Gedung Gradika Bakti Praja Kota Semarang yang dihadiri oleh sejumlah pihak baru-baru ini. Hal tersebut tak lain terinspirasi saat dirinya berkeliling di enam ekskarisidenan di Jawa Tengah. Langkah ini perlu dilakukan, gudang memastikan seluruh kabupaten kota memiliki komitmen yang sama yakni mengutamakan tata ruang ketimbang tata uang yang dapat berdampak pada daya dukung lingkungan. Selain tata ruang, Gubernur juga mengingatkan agar pembangunan juga memperhatikan faktor pertumbuhan penduduk, pemanfaatan teknologi untuk memenuhi ketersediaan lapangan kerja dan pasokan pangan. Kesemuanya harus dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan tata ruang. Isu-isu besarnya kita sampaikan dengan satu harapan masyarakat akan segera merespon. Tapi setelah ini, mbak, nanti kita mulai mengurujutkan untuk membuat skala-skala prioritas sesuai dengan yang diperintahkan pusat, sehingga inline pusat, provinsi, kabupaten, kota. Nah, kami di provinsi dan di kabupaten, kota akan menjemput isu-isu itu agar kita bisa selesaikan sesuai dengan target waktu. Nah, Jawa Tengah itu masih punya PR, seperti tadi katakan, kemiskinan, terus kemudian pengangguran, soal IPM, soal kesehatan. Ini menjadi prioritas. Stunting kan menjadi prioritas juga, tapi mengangkat ekonomi juga. Nah, sekarang kita buat skala-skala prioritas. Nah, ketika ini kita mau buatkan program untuk rakyat, maka rakyat kita tanya, butuhmu apa? Maka tadi saya tanya dulu, eh, dengan penjelasan-penjelasan tadi paham nggak? Rasanya kok tidak paham? Karena apa? Kurang membumi. Nah, kita coba bumikan. Memulai tuh, anak-anak kepingin, ya Pak, teman-teman saya jangan menikah di ini. Oke, kami itu terlibat ya. Jogarin pojang. Sudah ada programnya, tinggal jalan. Atau pekerja migran menyampaikan bahwa, yang buat kami ini mendapatkan fasilitas agar kami juga bisa mendapatkan kesejahteraan lebih baik. Nah, dari situ kemudian kita buatkan program OPPO. Oh, ternyata dia ingin berusaha, ternyata dia ingin dilindungi terhadap kekerasan yang terjadi, dan seterusnya. Termasuk tadi, ya penyandang disabilitas inginkan mereka mendapatkan akses-akses. Jadi, yang seperti ini akan kita kelompokkan. Di samping, tentu ide-ide besar yang mesti kita selesaikan. Ya, kalau pusat bicara, tuliskan kemiskinan, stunting, bangkitkan kembali ekonomi. Berarti kita menerjemahkan apa? Investasi, penyerapan dan agak kerja, dan itulah nanti akan menjadi polisi. Desarannya seperti itu. Menurutnya, Musrembang memiliki fungsi yang cukup strategis. Tak hanya mendengar aspirasi masyarakat, forum ini juga menjadi media untuk menyampaikan persoalan yang menjadi fokus pemerintah pusat, mulai pengentasan kemiskinan hingga penanggulangan stunting.